Hari ini mengenang album pertama Spultura beraliran Black and Death Metal. Album Morbid Visions ini dirilis pada tanggal 10 November tahun 1986, yang direkam di Estudio Fizz Versa di Belo Horizonte, Brazil. Album ini diproduksi oleh Cogumelo Records dan Rotrunner Records, serta diproduksi Spultura sendiri. Spultura didirikan oleh kakak beradik Max dan Igor Cavalera, yang mempunyai kisah yang kelam dalam kehidupan keluarga mereka. Dulu Max dan Igor Cavalera anak dari orang kaya karena ayahnya seorang diplomat asal Italia yang ditugaskan di kota Sao Paolo, Brazil. Namun ketika sang ayah meninggal dunia karena terkena serangan jantung, kehidupan keluarga Max dan Igor Cavalera berubah drastis menjadi miskin, karena dulunya sang ibu tidak bekerja. Kehancuran inilah yang membuat Max dan Igor Cavalera menyukai musik metal. Dulu saat masih kecil, Max dan Igor Cavalera menyukai musik-musik rock era 70-an seperti Led Zeppelin, Black Sabbath, dan Deep Purple. Lalu ketika memasuki tahun 80-an, Max dan Igor Cavalera menyukai musik-musiknya Van Halen, Iron Maiden, Motorhead, ACDC, Judas Priest, Ozzy Osbourne, V8, dan sebagainya. Selain band-band metal, ternyata Max dan Igor Cavalera juga menyukai musik-musik punk, lalu band-band punk yang disukai yaitu Terfit Kadet, Ratus, Dischass, dan sebagainya. Saat masih remaja, Max dan Igor Cavalera sering datang ke toko kaset musik yang berada di kota Sao Paolo, dan membeli kaset-kaset metal dan punk yang baru dirilis. Igor Cavalera meminjam salah satu kaset temannya lalu memutar kaset di tap recordernya. Kaset itu berisikan lagu-lagunya band ekstrim metal bernama Venom, dan disinilah Max dan Igor Cavalera mulai menyukai musik-musiknya Venom. Max dan Igor Cavalera menganggap musik-musiknya Iron Maiden lebih kencang, tapi ketika mendengarkan musik-musiknya Venom, akhirnya Max dan Igor Cavalera mulai sering mendengarkan musik-musiknya Venom daripada Iron Maiden. Setelah itu Max dan Igor Cavalera semakin penasaran ingin mendengarkan musik-musik yang lebih ekstrim, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan band-band yang memainkan musik-musik cadas seperti Slayer, Hellhammer, Celtic Frost, Creator, Sodom, Megadeth, Exodus, dan Exciter. Selain band-band cadas asal Amerika Serikat, Max dan Igor Cavalera juga terinspirasi dari band-band metal lokal asal Brazil seperti Stress, Sagrado Inferno, dan Dorsal Atlantica. Di tahun 1984, Max dan Igor Cavalera sampai putus dari sekolahnya, karena ingin fokus menjalani karirnya bersama Spultura yang baru didirikannya. Max dan Igor Cavalera mengajak tiga temannya mendirikan band yang mereka namakan Spultura yaitu Wokner Lamoni, Casio, dan Beto Pinga di tahun 1984. Beberapa bulan kemudian, Casio, dan Beto Pinga keluar, lalu posisinya digantikan oleh Roberto Ufo dan Roberto Gato Ravan. Beberapa bulan kemudian Roberto Ufo dan Roberto Gato Ravan juga keluar di tahun 1984, lalu tak lama kemudian Max dan Igor Cavalera mengajak teman yang rumahnya dekat dengan rumah mereka, yaitu Paolo Junior, untuk menjadi basisnya Spultura menggantikan posisinya Roberto Gato Ravan di tahun 1984. Lalu tak lama kemudian, Julio Cesar Vieira Franco direkrut menggantikan Roberto Ufo sebagai gitaris Spultura di tahun 1985. Tapi tak lama kemudian, Wokner Lamoni memutuskan keluar dari Spultura, karena selera musiknya sudah tidak ada kecocokan dengan musik-musiknya Cavalera bersaudara. Julio Cesar Vieira Franco ternyata hanya bertahan beberapa bulan saja, hingga akhirnya posisinya digantikan oleh Hiero Guets di tahun 1985. Max Cavalera yang awalnya bermain sebagai ritem gitar, akhirnya memberanikan diri menjadi vokalisnya Spultura karena permainan gitar Hiero Guets sangat bagus. Keluar dari Spultura, Wokner Lamoni memutuskan mendirikan band beraliran ekstrim metal yang dia namakan Sarcovago di tahun 1985. Wokner Lamoni merekrut temannya yang juga mantan gitaris Spultura yaitu Roberto Ufo di bandnya sersebut, namun ternyata bertahan sebentar juga. Spultura merilis album demonya berjudul Bastille Devastation di tahun 1985, namun di album itu ternyata Paulo Junior bukan basisnya, karena skillnya kurang bagus saat itu meski namanya dicantumkan. Aslinya di album itu pemain bassnya adalah Hiero Guets yang merangkap menjadi gitaris utamanya. Beberapa pengamat musik mengatakan, album pertama Spultura ini menggabungkan musik-musik black metal dan dead metal, lalu musik-musik di album ini dianggap sebagai salah satu pelopor aliran musik black and dead metal. Beberapa lagu ini sudah diciptakan Max dan Igor Cavalera saat masih sekolah, bahkan mereka pernah ngejam jam 1 malam di rumahnya, lalu tetangganya melempar batu ke rumahnya Cavalera bersaudara tersebut, karena dianggap berisik sekali. Judul album ini terinspirasi dari albumnya band beraliran ekstrim metal, yaitu Celtic Frost yang berjudul Morbid Tales di tahun 1984. Saat itu para personil Spultura usianya masih di bawah 17 tahun, para personil Spultura menggunakan studio rekaman Vice Versa yang ada di kota Belo Horizonte, Brazil. Mereka menghabiskan waktunya di studio rekaman selama seminggu, untuk mengerjakan lagu-lagu di album ini yang dimulai di bulan Agustus tahun 1986. Para personil Spultura beberapa tahun kemudian sadar, bahwa mereka kelupaan menyetel peralatan musiknya di studio rekaman, atau bisa dikatakan tidak bisa menyetel peralatan musiknya, makanya suara yang didapat di lagu-lagu yang ada di album ini bisa dikatakan masih mentah. Makanya musik-musik di album ini hanya terdengar seperti permainan gitar yang memutar-mutar saja riff-riffnya, terus gebukan drum yang terdengar tidak selaras, dan juga suara vokalisnya tidak terdengar jelas. Saat menciptakan lagu-lagu di album ini, para personil Spultura baru saja belajar bahasa Inggris, makanya lirik-lirik lagu di album ini memakai buku terjemahan bahasa Brazil ke Inggris. Musik-musik di album ini terinspirasi dari band-band idola mereka yaitu Phenom, Celtic Frost, dan Bathory. Gambar cover album ini sepertinya meniru kebanyakan band-band black metal atau dead metal yang memakai simbol setan. Biaya proses rekaman ini terbilang sangat murah, namun label rekaman metal yang baru didirikan asal Brazil yaitu bernama Cogumelo Records mau menangani album ini. Lagu yang menjadi favorit di album ini adalah Troops of Doom. Ini liriknya tentang kekacauan dan kehancuran seperti bahayanya perang, tidak ada moralitas, dan penderitaan yang dialami oleh orang yang tak berdosa. Hyrule Guets mendirikan band metal yang dinamakan The Troops of Doom di tahun 2020. Lagu yang judulnya sama dengan album ini yaitu Morbid Visions ini tentang kegelapan, dan menceritakan tentang setan yang sosoknya bisa membuat banyak orang takut. Lagu Mayhem ini liriknya tentang perang, kehancuran, dan sisi gelap manusia. Beberapa media mengatakan bahwa judul lagu Mayhem ini sepertinya terinspirasi dari band black metal legendaris asal Norwegia yang bernama Sama. Lagu War ini tentang bahayanya bom nuklir yang bisa menyebabkan kematian masal, dan itu bisa terjadi karena adanya peperangan. Lagu Crucifixion ini menyindir beberapa orang yang menyembah dewa palsu, dan lagu Show Meadow Red ini tentang sosok anak iblis yang akan menguasai dunia ini dengan menciptakan semua kekacauan. Lagu Van Nerel Reds ini tentang kematian manusia, beserta cerita-cerita yang menyeramkan di neraka, lalu lagu Empire of the Damned ini tentang iblis yang menguasai alam semesta hingga bisa menundukkan dewa atau malaikat. Di lagu itu disebutkan Nosferatu yang merupakan judul film horror, lalu Hades adalah dewa kematian mitologi Yunani, dan Megiddo adalah suatu lembah di Israel yang menjadi tempatnya kiamat atau perang di akhir zaman antara Tuhan melawan iblis. Album ini tidak masuk tangga album negara manapun, namun lagu Troops of Doom menjadi favorit para penggemar musik metal di zaman itu. Setelah album ini dirilis, Hieroguets memutuskan keluar dari spultura di tahun 1987, karena perubahan selera musik pada Hieroguets. Saat diwawancarai media, Hieroguets mulai menyukai musik-musik blues rock, melodic death metal, dan sebagainya, makanya Hieroguets tidak ingin menjadi penghambat spultura. Ini merupakan album pertama dan terakhir dari spultura yang mengusung musik-musik black metal, karena di album selanjutnya spultura mengusung musik yang lagi populer di kalangan anak-anak metal yaitu trust metal. Di album ini para personil spultura memakai nama samaran, seperti yang dilakukan personil dari band-band black metal asal Skandinavia. Berikut ini para personil yang ada di album ini, Poses alias Max Cavalera sebagai vokalis, sekaligus merangkap gitaris, Tormentor, alias Jairo Gates sebagai gitaris, dan sebenarnya basis juga, Destructor, alias Paulo Jr. sebagai basis yang sebenarnya tidak ikut andil di album ini, tapi namanya dicatat di album ini, Skull Crusher, alias Igor Cavalera sebagai drummer, sekaligus permain perkusi. Berikut ini daftar lagu yang ada di album ini, 1. Morbid Visiens, 2. Mayhem, 3. Troops of Doom, 4. War, 5. Crucifixion, 6. Show Me Duet, 7. Van Rell Rites, 8. Empire of the Damned, Ada juga bonus lagu di album ini yang dirilis di tahun 1991, antara lain, 1. The Curse, 2. Bastille Devisation, 3. Antichrist, 4. Necromancer, 5. Warriors of Death, Ada juga bonus satu lagu di album ini yang dirilis di tahun 1997, yaitu, 6. Antikop, Sampai jumpa di video selanjutnya.